Halo teman-teman, selamat datang kembali di koreanamid bersama orang korea yang bikin celong Oke, jadi ini adalah pinggu ke-2 dari diet jadi udah berjalan dengan baik sepertinya berat badanku sekarang tak tunjuk no Ya, jadi beratku sekarang 73,6 kg tapi kondisinya menggunakan jeans kan sebelumnya aku pakai celana training yang jauh lebih ringan jadi bisa diperkirakan badanku turun sekitar 1 kg nggak pas 1 kg, tapi sekitar 1 kg padahal minggu ini aku kadang makan gorengan tetap banyak hampir cuma sekali makan dada ayam terus ya makan di luar terus makan nasi juga tetap ada nah aku pengen nyampaikan ke bolo-bolo cara olahraga aku dulu kayak gimana karena aku yakin cukup banyak yang pengen tau oke 1 minggu aku larga 3 kali 3 kali tau dan tidak pernah melakukan kardio aku cuma angkat beban 3 kali hari Senin Rabu Jumat hari Senin aku ada 4 macam latihan yaitu incline bench press 1 minggu 8 kali 9 kali Inclined umbel cald Weighted tips Weighted tips Sama lateral raise Weighted tips 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 Untuk hari Rabu, aku latihan 4 macam latihan juga Ada squat Deadlift Leg raises, hanging leg raises Deadlift Nama calf, tapi yang calf ini tidak tahu aku lagi soalnya habis itu aku ada rapat jadi cepat-cepat keluar Dan hari Jumat hari ini aku ada 4 latihan juga yaitu overhead press Deadlift 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 habis itu pindah ke pull up nah ini yang pull up tadi aku mau ngerekam tapi gak dapet soalnya banyak banget orangnya aku agak sungkan, nah untuk pull up ya yang gantung gini ya, ini aku sekitar 5 sampai 8 dapetisian habis itu dilanjutkan dengan tricep pushdown gitu let run races lagi nah kalau dilihat latihan ku itu cuma 3 set, 3 set, 2 set, terus 1 set jadi volumenya dikit banget tapi aku berusaha yang 2 olahraga pertama itu sekuat mungkin yang bau merat yang sampe ngedan gitu nah tentunya kalau dilihat dari beban latihan beban latihan ku itu bukan yang baru banget, kayak incline bench press aku ngangkat 80 kg deadlift ya masih 100, squat masih 80, terus off-road press juga udah mencapai dekat 50 kg-an jadi gak bisa dibilang aku ini yang baru fresh banget tapi aku juga bukan yang sampai menengah sih masih baru-baru menengah gitu nah jadi kalau aku olahraganya yang penting 4 olahraga itu keras itu yang menjadi hal penting dan satu hal lagi yang mau tak sampaikan kepada polo-polo yang mungkin berusaha diet tapi gagal kalau enggak, udah berusaha diet tapi malemnya makan gimana sih cara ngatasi itu? kayak malem itu lapar, itu gimana cara ngatasinya? kita beritahu satu trik gimana caranya aku itu biasanya gak makan di malam hari meski lapar karena yang namanya diet itu kan yang paling penting adalah kita makan kalori lebih sedikit daripada yang kita gunakan jadi kalau malem lapar, biasanya aku gimana sih? karena aku juga manusia tuh malem itu tiba-tiba pengen es krim lah, pengen kue lah, pengen makan nasi lah, macem-macem aku mikirnya gini, ketika malem pas aku mau tidur, kita lapar kan mesti kayak aduh lapar, pengen makan kita mesti dipenuhi dengan emosi-emosi yang kayak gak happy gitu padahal coba kita putar balik sedikit pemikirannya ini ya, ketika ada rasa lapar, kenapa kita gak mikir, eh berarti badanku lagi bakar lemak gitu nah ya memang gak secara langsung gak kayak gitu, cuman kayak mengubah keadaan psikologiku menjadi bahagia kalau misalnya aku mikirnya lapar, 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 jadinya kan kayak aduh diet ini susah, gak bisa dinikmati, gak happy tapi kalau tak putar balik, wah berarti badanku ini lagi bakar lemak, ini kekurangan energi berarti lemakku besok bakal berkurang ya nah aku mikirnya kayak gitu, sehingga rasa lapar itu bisa tak nikmati daripada tak benci gitu jadi tips untuk olahraga dan dietku kayak gitu mungkin minggu depan, untuk minggu ketiganya bakal tak tunjukin dari pagi sampai malemnya makan apa aja untuk setiap harinya dan satu hal lagi, semua olahraga ini tak lakukan dalam keadaan perut kosong jadi aku ke gym itu dalam keadaan perut kosong, habis nge-gym pulang 1-2 jam kemudian baru makan kalau enggak ya minum protein shake, terus 1-2 jam kemudian baru makan oke, jadi kayak gitu cara olahraga aku, aku gak pernah memaksa polo-polo untuk olahraga kayak aku karena aku ini bukan ahli expert, bukan personal trainer cuman aku ingin membagikan cara olahraga kayak gini dan ya, aku, kalau ada yang tanya ke aku kan soal selain nge-gym bisa olahraga apa menurutku banyak banget olahraga yang bisa dilakukan sprint, ataupun push up di rumah, macem-macem yang penting olahraga itu menurutku harus bikin kita capek kalau olahraga itu gak capek, menurutku itu bukan olahraga gitu kalau jalan dikit terus, ah kayaknya capek nah itu kan kayaknya capek, bukan yang capek beneran ya jadi, kalau menurutku kayak gitu, minggu depan tak tunjukkan lagi makanku 1 minggu itu kayak apa aja dan gimana sih cara tepatnya aku melakukan intermittent fasting caranya aku oke, bukan cara benarnya sesuai yang dituliskan di internet ataupun rumus-rumusnya makasih udah nonton, sampai jumpa di minggu depan dengan keadaan berbedaan yang lebih ringan oke, bye-bye sub indo by broth3rmax